Halo guys, untuk press mug dan baju kaos, kita harus menggunakan paper transfer dan tinta sublim. Kali ini, yang saya beli adalah printer Epson L120. Printer ini sangat relatif murah dari printer Epson. Printer Epson, yang nantinya ini akan kita ganti menggunakan tinta sublim. Nah, ini sebelumnya kotak ini sudah saya buka. Nah, ini kita diberikan 4 buah tinta, yaitu cyan magenta yellow black. Tapi ini tinta adalah tinta original, yang nantinya tidak kita pakai. Dari video saya sebelumnya, saya bilang bahwa tinta original dan tinta sublim ini tidak boleh dicampur. Jadi, lebih baik dari printer dengan tinta yang kosong, harus kita isi langsung dengan tinta sublim ini ya. Ini bukan merupakan promosi jenis merek. Ini, kebetulan tinta ini ada jual di daerah di tempat kami, yaitu merek Ink Venezia. Ada juga yang menggunakan tinta F1. Saya rasa tinta itu pun juga bagus. Tinta sublim ini, bentuknya, warnanya lebih gelap dan lebih kental dibanding dari warna original ini. Tinta original lebih encer. Nah, printer L120 ini sangatlah murah ya teman-teman. Harganya masih dengan budget di bawah 2 juta rupiah, harga barunya ya. Printer ini sangat sederhana, jadi dia tidak memiliki tatakan untuk keluar kertas. Ini tintanya masih kosong, kita buka masing-masing, yaitu cyan magenta yellow black. Dan nantinya langsung kita masukkan dengan tinta sublim. Tatakannya sangat sederhana, tidak pada printer Epson yang kelas lebih atas ya teman-teman. Oh iya, untuk tinta sublim ini, lebih baik setiap hari kita ada print satu lembar agar tidak menyumbat head tersebut. Karena tinta ini sangatlah kental, jadi potensi untuk menyumbat head sangatlah besar ya. Kita harus tuangkan jangan sampai salah, yaitu cyan ke cyan, magenta, magenta, yellow ke yellow, dan black ke black. Kalau sampai tertukar sangat repot sekali teman-teman. Tinta sublim ini kegunaannya cuma hanya untuk paper transfer yang nantinya kita untuk press ke mug. Mug yang sudah di coating atau baju kaos, katun ya. Oke, semuanya sudah kita isi dengan penuh. Sekarang harus kita tutup. Usahakan kalau kita nge-print dengan tinta sublim ini, walaupun dengan tinta yang lain, usahakan jangan sampai kosong tintanya. Karena akan merepotkan kita untuk cleaning atau inflasi. Untuk hidupan pertama, kita harus hidupkan mesin printer ini. Dan biarkan dia men-charging tintanya selama 15 menit. Kita tunggu sebentar sampai selesai dalam proses charging dengan cara menekan tombol resume dan tahan. Sangat sederhana ya printer ini teman-teman. Bisa dijadikan rekomendasi untuk sekelas printer seperti mau nge-print sublim atau masukkan ke tinta paper. Oke menurut kami. Oke, setelah tunggu 15 menit. Kemudian kita bisa konekkan dengan komputer dan bisa kita install. Lalu ini dia hasil test pack ya. Hasilnya lumayan, tapi untuk sublim ini memang kualitas warnanya tidak tajam ya. Tapi kalau setelah di-press ke mug atau ke baju kaos, hasilnya sangat bagus. Kita harus menggunakan paper transfer dalam hal ini untuk mug. Kami menggunakan inject paper merek Coral. Sekali lagi ini bukan promosi merek. Banyak merek kertas foto yang bisa kalian pakai. Sekian video kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.